Kenalin, manggil aja gue Mawar. Gue seorang karyawan swasta di Jakarta. By the way, gue tinggal di Bangel Senen, Jakarta Pusat. Bisa dibilang gue anak baru di kantor. Ya, masih masa probation gitu. Secara looks, gue lumayan lah buat nyalemin karyawan lainnya. Di kantor baru, gue punya senior. Sebut aja namanya Mas Budi. Namanya bisa amarkan ya, biar pada gak tau. Nah, Mas Budi ini umurnya sekitar 32, sedangkan gue masih 23. Mirip-mirip kan? Biarpun umurnya udah nginjek kepala 3, si Budi ini masih single loh. Tapi kata anak-anak di kantor sih, doi playboy. Aw, deh beneran apa enggak. Selama awal gue kenal Mas Budi ini, ini anak kok cuek-cuek aja ya. Padahal gue kalo ketemu sama siapapun temen kantor, selalu nyapa dan sekedar ngelempar senyuman. Tapi responnya pelat aja gitu, kayak kiripik tempe. Ya, cuma terkadang kita ketemu pas lagi jam makan siang di kantin kantor. Jujur, emang gue akui, Budi punya kalis malaiknya fuckboy. Apa mungkin karena anak-anak kantor bilang dia itu playboy? Jadi cara mandangnya jadi beda gitu. Hal ini yang makin bikin gue penasaran sama Budi. Budi bisa dipastiin kalo cewek itu selalu penasaran sama yang namanya cowok, cool dan cuek. Tapi sebelum lanjut ngeritain Budi, gue mau kasih gambaran ke kalian tentang keluarga gue dulu ya. Tenang, tenang. Keluarga gue bukan keluarga beledek. Tapi bisa dibilang keluarga gue adalah keluarga yang amat sangat kolot. Mungkin karena kita orang rantau kali ya, jadi masih memegang prinsip yang konservatif gitu. Orang gue deket sama cowok aja, auto diprotatin sama buka penyokap. Bisa-bisa gue diseramahin siang malem tuh sampe mampus. Makanya gue ngisi kesemperian ini dengan seringnya Jim. Ya lu tau lah, di usia kei sekarang ini temen gue udah pada sibuk sama pasangannya masing-masing. Ya, palingan si sayang masih jumbo-jumbo karatam jumlaku. Eits, termasuk gue sih. Back to the topic, sebagai karewan baru yang gak mau dianggap sama senior, gue berusaha stay humble ke semua orang. Termasuk mas Budi yang gue anggap senior alias abang-abangan kantor. Dan perlahan-lahan akhirnya kita jadi deket. Ternyata di balik sikapnya yang cool abis, dia bisa seasik ini nih kalau ngobrol sama gue. Bahkan candaannya yang ngocol abis bikin gue happy. Lama-lama deket sama dia timbul juga rasa suka gue ke mas Budi ini. Apakah jiwa jomblo gue merontap pengen diakui kalau gue bisa disukai sama cowok yang dicapai boy? Akhirnya kita makin deket. Gue sering banget diajak makan bareng, nonton bareng. Tapi ya, setiap pulang ke rumah gue, dia cuma bisa atas sama jombang ruang. Ya gitu deh, kalau bokok penyempat tau bisa kacau lah. Kadang-kadang kalau gue pelan-pelan dikit aja, udah pasti dicecer. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam merbuat apa? Itu mah lagu Yolanda ya. Ya pokoknya dicecer gitu deh. Padahal kan umur gue udah 23 tahun, udah kerja, udah bisa nyari duit sendiri, udah seber kembang biar. Eh, keceplosan. Ya inilah yang bikin gue bete sama keluarga gue. Please deh, hari gini masih dikekang. Singkat cerita, setelah satu bulan deket, kita akhirnya pacaran. Ya mungkin karena dia lebih dewasa dari gue, ya nggak ada tuh istilah nebak-nebakan kayak abegi-abegi gitu. Ya pokoknya tiba-tiba kita udah pegangan tangan aja. Udah panggil sayang-sayangan, telponan tiap malam, gibahin bos sama kerewan yang rese. Tapi kalau di kantor, kita tetep jain dan minta ke profesional, guys. Oh iya, mas Budi tuh tinggal di apartemen di bilangan pancoran. Jadi keluar kerja ngantor, gue selain main kesana kalau kita yang bareng. Lumayanlah, ngirip daripada pacaran di luar mulu. Cuma yang gitu, dibalik yang enak, pasti ada nggak enaknya. Soalnya kalau masuk apartemen kan, paling nggak enak kan dilihatin satpam. Pulang dari sana, biasanya gue dianterin ke stasiun kereta. Soalnya kalau dia nganter gue, bisa kejebak macet dan malam banget nyampenya. Lu tau sendiri lah gimana macetnya Jakarta. Nah, tiap balik dari apartemen, gue selalu punya seribu satu alasan buat menampung krisional bokap-nyokap gue. Udah pasti, speaknya sih habis pulang nge-gym. Makanya keringetan dan capek. Padahal mah, ambis keluarga di kasur. Di tengah indahnya kisah cinta gue sama Mas Budi, ternyata ada sepumpa awan hitam yang bikin hidup gue suram. Ternyata sekolah kita peceran enam bulan, akhirnya hal yang tiba-tiba kita dua-dua terjadi. Yak, gue selat datang bulan. So, intinya gue hamidun, guys, alias hamil. Gue puyeng, Mas Budi juga puyeng. Kita sama-sama cek ke dokter kandungan. Dan ada momen lucu di mana waktu kita cek kandungan, kita sepikir tuh sebagai pasangan suami istri. Ya kali deh, kita pas periksa bilangnya adik kakak. Ntar yang ada ke dokter jadi bingung. Akhirnya setelah kita obrol mateng-mateng, Mas Budi berani datang ke rumah dengan ngelamar gue. Hal ini lebih baik daripada ini perut makin besar, dan bakal membuat dunia gempar. Jujur, secara pribadi, gue gak rasa bersalah banget ke waktu gue. Anak yang mereka harapkan menjaga pohormatannya, justru gak bisa jadi anak yang membanggakan mereka. Gue juga takut sama bokap. Abis nih gue diomelin. Tapi, Mas Budi dengan jatanya mengaku semuanya dihadapan orang tua gue. Ya, mau gimana lagi? Nasi udah jadi bubur. Nyokap gue adalah orang yang paling terpukul. Mungkin secara batin, kita saling terhubung sebagai sesama wanita. Sedangkan nyokap gue mukanya udah kenceng banget kayak kesetanan. Akhirnya tiga bulan kemudian, kita gak ada yang pernikahan. Gue tau semua orang pasti ngomongin gue di belakang. Ya dari saudara, ya temen. Tapi, mau gimana lagi sama ini kesalahan gue. Dan gue harus sanggup nanggung semuanya. Dan semua ini udah berlalu selama lima tahun. Sekarang, anak gue udah teka besar. Dan Mas Budi so far happy-happy aja sih. Semoga mantan playboy ini gak balik lagi jadi playboy. Dan Mas Budi yang jadi cowok pertama gue, mudah-mudahan jadi cowok terakhir dan selamanya di hidup gue. Buat orang tua yang nonton ini, gue punya pesan. Jangan terlalu ngangkang anak kalian. Karena mereka juga punya kehidupan sosial. Justru semakin kalian kekang, mereka bisa ngelawan. Dan bagi kalian yang masih pacaran, mending buru-buru nikah deh biar langgin dari dosa yang kayak gue pernah lakuin. Jangan tidur gue ya. Itu akan jadi aib seumur hidup gue. Dan kalian harus lebih dekat lagi ke agama biar terhindar dari godaan setan. So, jika kalian punya cerita menarik dan ingin dibuatkan animasi keren kayak gini, silahkan kirim ke email di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa klik tombol like, share, comment, and subscribe channel gue Punya Cerita. Terima kasih.